Intro Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Palopo bekerjasama bagian Bin Mas, Polres Kota dan TNI menggiatkan rahasia dan penertiban rumah kos di Kota Palopo. Hasilnya sangat mencengangkan, sebagian besar penghuni kos yang di rahasia terjaring tengah tidur berduaan dengan pasangannya yang belum terikat pernikahan sah. Misalnya saat mengadakan rahasia kos di Kelurahan Salekoe, kecamatan Warat Timur Kota Palopo, belasan pasangan tak resmi terjaring rahasia, Kamis 29 September 2016 pagi lalu. Pasangan yang ditenggarai kuat berbuat mesum di kamar kos tersebut langsung digelandang ke kantor Satpol PP Kota Palopo menggunakan mobil Dalmas. Sebagian besar pasangan muda-mudi yang terjaring rahasia kos tersebut tidur berduaan tanpa ikatan pernikahan sah. Bahkan beberapa pasangan di antaranya tidur tanpa berbalut pakaian. Rahasia yang sama digelar Satpol PP bersama, Polri dan TNI di wilayah Kelurahan Salu Telue, Kecamatan Warat Timur, Jumat 30 September 2016 pagi. Hasilnya belasan pasangan muda-mudi juga terjaring di beberapa kos. Mereka juga tidur sekamar tanpa ikatan pernikahan. Dalam operasi terpadu rahasia kos ini, beberapa hal menarik ditemukan oleh Satpol PP. Seperti pasangan tak resmi tidur tanpa ikatan pernikahan, termasuk ditemukan beberapa kondom bekas dalam kamar. Satpol PP Kota Palopo yang juga menurunkan tim Satpol PP perempuan, menginterogasi para penghuni kos serta dimintai KTP kartu keluarga termasuk surat nikah. Bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, maka langsung digelandang naik mobil dalmas. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Pol PP Kota Palopo, UNIS, yang memimpin rahasia mengatakan, bahwa giat kemarin merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat di sekitar rumah kos, yang sudah meresahkan aktivitas penghuni kos, karena menduga tempat kos dijadikan kamar mesum. Pasangan tak resmi yang terjaring dalam rahasia itu digiring ke kantor Satpol PP untuk selanjutnya mendapat pembinaan. Bagi pasangan yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri, tidak akan dilepas sebelum orang tuanya datang menjemput. Sementara itu, Ketua RW3 Kelurahan Saleh Koe, Irwan Halid, melaporkan ada sekitar 20 rumah kosan di wilayahnya yang tercatat saat ini. Ia menyayangkan tidak aktifnya para pemilik kos dan penghuni, karena tidak melaporkan diri ke RT ataupun RW. Sementara itu, Irwan Halid berharap agar seluruh pemilik kos mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ia juga menghatirkan adanya tindakan sepihak dari warga jika hal tersebut tidak menjadi perhatian pengusaha rumah kos-kosan di wilayah ini, karena bisa saja warga main hakim sendiri karena sudah lama meresahkan rumah kos jadi tempat mesum. Wartawan Koranseruya Israel yang di mewartakan dari Sudut Kelapa Jalan Kelapa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.